Halo, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini, saya akan menunboxing dan sedikit mereview TAP ADVAN X7 Pro Mini TAP with Face ID. Oke, kita bisa dilihat di sini kemasannya seperti ini. Untuk speknya bisa dilihat ya, 7 inci dan sudah dual camera, RAM-nya 1, internalnya 8, baterainya 2500, bisa dilihat. Di sini 7 inci, kemasannya seperti ini dan ini warnanya gold. Oke, langsung aja kita unboxing, dapet apa aja. Di sini dapet gabusnya ya, pelindung, terus dapat tapenya juga, kita pinggirin dulu. Ini buku petunjuk dan kartu garansi, terus dapet apa lagi, dapet charger ya, chargernya kita lihat. Di sini 5V 1A, sudah dibuat di Indonesia, seperti ini. Dan kita dapet kabel micro USB. Jadi di sini kapasitasnya cuma 1A aja ya, pengecasannya. Apalagi, tidak ada, seperti ini. Oke, terus di sini kita lihat untuk tapenya sendiri. Oke, kita buka dulu tapenya. Oke, tapenya seperti ini. Bisa kelihatan ya. Oke, wow. Tampilannya seperti ini. Warnanya gold, belakangnya seperti ini. Terus, di sini untuk port adapter ya, bagian atas. Port charger. Dan jack audio. Kamera belakangnya, dapet lampu flash juga. Di sini sebelah kanan ya. Power, kita coba nyalakan. Seperti ini. Dan ini tombol volume. Terus, bagian bawah ada port mic ya. Udah, ini aja. Terus, ini apakah bisa dibuka ya? Untuk memasukkan, oke. Di sini, pojok kiri kanan atas. Eh, ya, pojok kiri ya. Kalau di belakang, pojok kiri atas. Ada cara untuk membuka. Di dekat ini, port charger. Ini cara bukanya. Oke, kita tinggal cungkil aja di sini. Kita udah bisa buka. Nah, untuk portnya sendiri. Di sini. Oke. Ada, bisa dua SIM card ya. Dua SIM card dan satu memory card eksternal. SIM 1, SIM 2. Nah, untuk cara pemasangannya tinggal di, seperti ini, di tekan. Oke. Sekarang kita coba di setting dulu ya. Ini Android. Kalau kalian punya anak kecil, untuk Android pemula, boleh lah pakai ini. Tapi, ini kalian nggak bisa berharap banyak ya. Karena harganya Android ini sangat murah. Oke, kita bisa lihat sistemnya tentang tablet. Nah, tipenya di sini X7 Pro dan sudah versi Android 8.10. Sudah Oreo ya. Oke. Seperti ini. Oke, sekian dulu unboxing singkat dari DS Review. Apabila kalian punya pertanyaan mengenai tab ini, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. God bless. Bye-bye.